Halo geng, selamat datang di Kongko United TV, I'm United, we're all United, ya kali ini gue bikin video untuk update ya update kabar Onana, ya jadi seperti yang kalian tau ya kemarin pas kita like ya itu breaking news kita udah nge-beat untuk kedua kalinya Andre Onana, 45 juta euro terus 5 juta add-on ya tapi keliatannya belum dikonfirmasi sih sama Romano cuman udah banyak sumber-sumber yang mengatakan bahwa beat ini udah ditolak ya beat keduanya Manchester United ya jadi gue juga udah kemarin udah bilang bahwa dengan adanya beat kedua ini kita udah serius untuk ambil Andre Onana ya jadi untuk DGA sangat disayangkan ya walaupun menurut gue dia lebih layak mendapatkan perpisahan atau ya selesai dengan lebih baik lah ya gitu ya ketimbang dibiarkan ngatung begitu aja tapi gimana pun juga faktanya kita udah move on ya tentak pun kemungkinan besar juga udah move on dari David DGA dan Onana kemungkinan besar bakal jadi keeper utama kita di musim depan ya musim ini kadang bisa dibilang ya jadi untuk Onana kemungkinan kita tahu ya dari dari reporter siapa ya Melissa Reddy kalau salah ya itu bahwa Inter pengen cepat selesai dealnya Onana juga jadi faktanya ini kita harus juga cepat selesai deal Onana jangan sampai terjadi yang seperti musim lalu benar gak ya kan Lisandro Martinez dan juga Anthony ya si Ajax pengen cepat nge-deal sebelum pre-season mulai pre-season ayak mulai tapi dibiarkan ngatung begitu aja sampai pada akhirnya kita harus bayar harga premium jangan sampai terjadi untuk Onana juga ya ini penting banget ya penting banget untuk John Murtoh ya yang untuk kerja cepat sih nggak bisa kerja pelan-pelan ya untuk Andre Onana ini karena gue lihat kita udah lihat juga kemarin ya Inter nggak punya keeper kedua yang bagus ya nggak ada keeper kedua yang bisa dipromosin jadi keeper utama ya cuma Andre Onana doang Kanda Novik udah tuir udah keluar udah nggak ada siapa-siapa lagi ya artinya apa dia perlu cepat-cepat cari pengganti si Onana ya jadi harus cepat-cepat nge-deal ya mungkin aja hari ini here we go ya ke Fabius Romano ya kan karena ya kata-katanya sih ya walaupun Inter ya Inter tetap minta harga 60 juta euro cuma banyak sumber mengatakan bahwa 50 plus 5 itu bisa untuk ngeboyong Onana ya 50 plus 5 harga yang cukup fantastis untuk seorang keeper tapi semoga aja worth it ya untuk Andre Onana ya jadi itu ya jadi sebenarnya ini sih karena kita bid kedua ditolak dan banyak sumber bilang kita bakal bisa nge-deal 50 plus 5 tinggal tergantung sih ya John Murtoh oke nggak gitu untuk melakukan tawaran 50 plus 5 paket gitu ya kan kalau dia oke menurut gue udah done deal langsung here we go ya jadi ini bisa terjadi kapan aja tergantung John Murtoh atau Richard Arnold kapan memutusin oh yaudah gitu loh penting punya keeper harus udah punya keeper sebelum preseason dimulai ya kan biar bisa latihan bareng gitu loh karena keeper perlu ada koordinasi juga lu mau build up kalau nggak ada koordinasi sama center back gimana ya kan jangan-jangan Onana nggak bisa ngomong Inggris lagi kayak si Tentac sebelumnya nggak bisa ngomong Inggris sama sekali jadi perlu-perlu adaptasi ya semoga aja John Murtoh bisa gerak cepat ya gerak cepat untuk secure deal ini here we go secepatnya ya jadi tawaran ketiga 50 plus 5 dan deal here we go ya Onana sendiri kabarnya ya ini dia punya personal term ya jadi kita udah nge-deal sama Onana sama agentnya itu udah done deal gajinya semua bonus segala macam santanya ada itu udah selesai udah kelar kalau nggak salah 4 tahun plus 1 ya tapi angkanya berapa gue nggak tahu sejujurnya sih angkanya berapa gue nggak tahu jadi untuk Onana seperti itu tapi ada kabar bagusnya lagi dari Fabrizio Romano juga bahwa Jan Sommer Inter jadi Jan Sommer ini baru pindah ke baru pindah ke ini baru pindah ke Munchen ya tapi kelihatannya dia akan keluar ya tunggu ntar Inter ya jadi dia ternyata untuk Jan Sommer ini Inter tertarik ya jadi sorry bukan tertarik Inter Inter have open talks to Jan Sommer jadi artinya si Inter ini udah ngomong dengan Bayang Munchen dia tertarik untuk beli Jan Sommer ya artinya juga apa semoga artinya positif ya berarti artinya apa si Inter udah siap jual udah siap jual Onana ya kan setiap udah siap jual Onana dan nge-deal langsung Jan Sommer kalau kita deal dia deal dengan Jan Sommer dia deal dengan Inter ya kalau lu tanya kenapa nggak ambil Jan Sommer aja lu jangan tanya gua gua nggak tahu kenapa ya gua nggak tahu di harganya berapa Jan Sommer seberapa bagus juga nah dan terutama dalam segi build up ya gua nggak tahu gitu loh ya kan yang pasti ya Ten Hag maunya Onana sih udah pasti karena sebelumnya diayak sekali ya jadi mungkin dia akan tahu lah gitu ya kapasitas Onana seperti apa cuman ya ini kabar baik sih untuk kita ya artinya ya Inter siap jual tinggal kita doang lah jadi bolanya menurut gue sih masih di kita ya kan kita mau nggak nawar Onana dengan harga 50 plus 5 add-on jadi 55 juta total package ya jadi itu aja sih ya yang perlu kita pantau semoga aja coba tahu malam ini kita tidur here we go bener gak ya kan here we go Onana gitu kan bisa jadi gitu kan bisa jadi ya tapi kita serius deh ya ini salah satu yang kita harus gerak cepat karena kita nggak mau nggak nge-deal sebelum nggak nge-deal sebelum ini preseason-nya Inter bayar ya kejadian lagi nge-deal sebelumnya bayar ya bayar mahal dari 35 jadi 50 Antony dari 50 jadi berapa dia 60 70 atau 70 70 70 atau 80 kan ya jangan sampai gitu loh ya Onana udah siap dijual ternyata nggak masuk-nasuk penawarannya sampai dia udah mulai preseason udah mulai training ya kan Inter belum siap-siap baru ditawar itu pasti bakal naik harganya pasti bakal naik ya dari lima yang tadinya bisa lima lima jadi 70 bisa jadi ya bisa jadi banget loh ya tapi masih banyak rumor juga lah kita memantau keeper-keeper lain seandainya kita nggak nge-deal ya jadi kalau seandainya kita nggak mau lima puluh plus lima udah harus cepat juga gitu kita sebentar lagi preseason bakal dimulai ya kan jadi lu nggak mau lihat Tom Keaton jadi jadi keeper utama gitu bener gak ya kan seandainya kita bener-bener tertarik lah sama David Raya lah atau siapa sih Yugo Costa Biculo lah bener ya Bicilo lah itu apa namanya ya harus cepat sih karena kita juga preseason udah mau mulai ya paling itu aja sih nggak bisa update dari situasi keeper ya kalau suka jangan lupa like subscribe and thank you for watching selamat menikmati